Halo guys, ini dia Suzuki All New R3 in tipe Sport. Ini dia kuncinya. Yuk, nyalakan mesin. Udah dilengkapi dengan keyless entry ya, dengan keyless start. Ada tombol hitamnya untuk ngunci. Kalau mau ngebuka, tekan lagi. Nyalakan lampu utama, fog lamp depan, dan lampu hazard. Yuk, kita lihat bagian eksternya. Tuh ada bip-nya ya, kalau kuncinya nggak di dalam mobil. Untuk bagian headlight, udah pakai projector, cuma lampunya masih elogen. Di bawahnya ada lampu DRL, di bagian sininya. Ada fog lamp juga, dia masih pakai elogen. Yang ini bentuk grill khusus yang tipe Sport ya. Dia warnanya hitam. Beda sama tipe lainnya yang pakai chrome, dengan pakai garis-garis putus-putus gitu. Ini ada buat dikit ya. Untuk bentuk velok, sama kayak tipe GX yang improvement. Bannya pakai ukuran 185, 65, R15. Dengan download. Untuk rem depan, pakai cakram. Kalau belakang, masih pakai tombol. Kalau suspensi depan, pakai mic present strut. Kalau belakang, torsion beam. Ada emblem VVT. Untuk di bagian spion, ada turn signal. Untuk varian GX sama sport, door handle udah pakai chrome. Untuk antena, dia belum syakvin ya. Masih model yang biasa. Ini dia bagian kanannya ya. Yang ini bagian belakangnya, ada spoiler untuk yang versi tipe sport. Ini dia agak ada lengkungannya gitu. Supaya menunjukkan bahwa ini lebih aerodinamis dibanding tipe-tipe yang lainnya. Ada divoger belakang. Udah ada kamea model. Ada sensor pakai belakang. Di bawahnya ada bumper. Yang emblemnya, yang ada emblem Suzuki sport. Di sebelah kiri juga ada emblemnya. Untuk yang tipe sport. Yang ini samping kirinya. Yang ini bagian lampunya ya, lampu belakang. Dia udah pakai LED bar. Sama reflektor. Yuk ke bagian mesin. Untuk mesin, dia berkapasitas 1,5 liter. Kodenya K15B. 4 silinder 16 katup. Tenaganya 104 HP. Torsinya 138 Nm. Untuk drive train, dia pakai penggerak kode depan. Ada perdamnya di balik kampusin. Yuk ke interior. Yang ini bagian door trimnya plastik ya. Ada hood panel juga. Ada bahan fabriknya. Di sini. Tapi ini kecil ya. Ada penyimpanan kecil. Ada power window. One touch. Hanya di bagian pengemudi. Baik buka maupun tutup. Ada pengunci pintu. Pengunci jendela. Ada pengantuan kaca spion. Dengan tombol retag. Ada speaker. Ada kapoda sama penyimpanan. Ada nomor rangka mesin. Ada informasi tekanan bahan. Untuk jog. Dia warna hitam ya. Dengan bahan fabrik. Ada pengatuan reclining. Head adjuster dan sliding. Oleh untuk warna interiornya, dia warna hitam ya. Satu-satunya tipe R3 yang memiliki interior warna hitam. Ini dia suar mesinnya. Gak ada handgrip untuk di bagian pengemudi. Ada servesa di sebelah kanan. Tapi gak ada ceminya ya. Dia polos. Polos banget ya. Ada lampu kabin depan. Lampunya masih pakai halogen. Untuk spion tengah, dia belum bisa adjustable ya. Yang dianet view. Servesa kiri ada ceminnya. Ada handgrip untuk penumpang depan. Cuma ini, untuk pengatuan silbet. Dia gak bisa neck to one ya. Adalah chip penyimpanan. Tapi dia gak soft opening. Itu ada rutin ya. Di bagian dashboard. Ini dia bentuk dashboard-nya. Untuk head unit. Dia modelnya aftermarket ya. Dia tidak terintegrasi. Kalau yang tipe GL. Sama yang di bawahnya itu. Itu head unitnya terintegrasi. Tapi dia belum ada touchscreen. Seperti yang tipe GX sama tipe sport. Ada USB juga. Ada iPod. Ada aux in. Ada radio. Ada bluetooth juga. Ada wise. Cuman harus nyambung ke hape ya. Atau gadget pokoknya. Ada telepon juga. Ada tombol hazard. Di bawahnya ada pengatuan AC ya. Dia udah pake digital. Kayak yang di tipe GX improvement. Ada pengatuan kecepatan. Ada pengatuan suhu. Ada pengatuan sekulasi udara. Ada tombol off. Untuk matiin AC. Ada mode AC. Ada auto AC. Ada pengatuan zona AC. 5 settingan ya. Lengkap. Ada front air defogger. Di bawahnya ada port outlet. Ini sebelah kiri. Dan sebelah kanannya USB sama OK. Ada 2 kapoda. Dengan AC-nya ya disini. Dengan pendingin. Jadi bisa mendinginkan minuman. Untuk transmisi. 4 speed otomatis. Ada kamera model. Jangan tombol over drive. Ada handbrake-nya. Ini gak ada kosong tengah ya. Ada cuma port outlet. Untuk di bagian belakang. Untuk setio 3 palang. Sudah bisa tilt. Tapi belum teleskopik. Oh iya. Untuk tipe spot. Sudah pakai U-trim ya. Di bagian setio-nya. Dan untuk bahan ini. Sudah pakai kulit sintetis. Jadi kelihatan mewah ya. Kelihatan tak kesan premium. Ada tombol full mode disini. Ada tombol shift track. Ada tombol mode. Sini. Untuk ebek cuma ada 2 ya. Di bawahnya ada telepon sama bluetooth. Ada pengaturan wiper. Ada pengaturan ampusen. Sudah ada one touch turn signal. Ada 2 tombol di sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kanan untuk. Melihat. Konsumsi rata-rata. Sisa jarak tempuh. Real time. Konsumsi. Ini kalau lampunya dinyalain. Ini bisa berfungsi untuk. Mengatur cahaya. Odomenya speedometer. Yang sebelah kiri untuk melihat. Type A, type B. Sama odometer. Di bagian atasnya ada suhu di luar. Sama jam ya. Sebelah kanannya. Ada satu tombol kosong. Ada tombol sensor pakai. Akhir ada tombol vehicle stability control. Sama tombol untuk menyalakan lampu DRL. Di bawahnya ada penyimpanan. Di bawahnya lagi ada tos untuk membuka tangking besin. Yuk ke bagian belakang. Ini dia bagian belakangnya. Untuk bentuk dotim. Ini plastik. Masih ada soft pad. Ada penyimpanan sama kapal. Spiegel. Ada penyimpanan juga di sini. Ada chat lock. Yang ini jog base kedua. Bisa reclining. Seperti ini. Ada tuasnya juga di sini. Untuk mengangkat. Mengangkatin kursi. Bisa. Ini sudah paling obat ya. Tuh. Kebanyak kayak gini ya. Ada sliding juga. Ada hand grip. Tapi gak ada coat hook. Ada AC belakang. Ada hand grip juga di sebelah kiri. Ada lampu kabin belakang. Ini dia pandangan dashboard dari belakang. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Untuk orang kaki. Tergantung posisi jog depan. Sama jog base kedua. Ini. Masih lega ya. Tegak banget. Kalau orang kepala. Ini masih lega. Cuma ini gak ada armes ya. Untuk di bagian tengahnya. Tapi udah ada isofix. Ayo ke baris ketiga. Ayo ke baris ketiga. Untuk orang kaki ini. Tergantung posisi jog base kedua ya. Ini masih bisa lega. Kalau orang kepala. Ya. Masih ada sisa juga nih. Dan ini bisa disenderin. Eh ini udah paling obat ya. Segini. Ada cup holder. Sebelah kanan juga ada cup holder. Ada hand grip. Sebelah kanan juga ada hand grip. Yuk ke bagian bagasi. Ini dia bagian bagasinya. Di bawahnya ada penyimpanan. Untuk jog base ketiga ini bisa dilipat ya. Dengan atal lantai. Tuh dia bisa rata lantai ya. Jadi praktis untuk bawa barang. Sebelah kanannya ada alat dongkak. Ada tempat bensin. Di sebelah kiri. Untuk jog penuh-penuh depan. Cuma ada reclining dan sliding. Oke. Sekian dulu. Review-nya tentang. Suzuki. R3 Sport. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Daaah. Terima kasih. Terima kasih.